Terima kasih. Itu tadi, itu ada tarja, ada prosesnya mulai dari mana. Kamu ini miru Rasulullah, miru dia prestasinya yang gak bisa. Rasulullah itu mulai belajar apa. Jadi arah kita bukan ngambil bagian cezeki, ini, ini, di bawah, di sini. Makanya dasarnya supaya aman, supaya pertolongan. Sebab gini, supaya kita ini kalau sudah gitu tidak mengandalkan lagi kepintaran kita, kehebatan kita, kemampuan kita. Gak pakai lagi. Semata-mata ingin ditolong sama Allah. Biar goblok kalau sudah ditolong itu sudah selesai. Kalau kamu pinter, ada yang lebih pinter. Masih, kalau ditolong biar kamu sedih. Misalkan banyak, seperti Nabi-Nabi, hampir ditolong semua. Makanya sampai digariskan, Nabi itu kita hurufkan. Maksudnya itu, supaya kegiatan pertolongan Allah. Jadi nanti kamu tanggalkan itu. Wah saya hebat, tidak dipakai. Saya punya teman banyak, jadi pakai. Full Allah. Kalau sudah full Allah, ya kanak buduh. Hanya. Baru ala kasih ikhlinas. Nih, kamu lewat sini. Jalan orang-orang diberi nikmat. Bukan jalan orang-orang kaya, bukan jalan orang kuasa. Orang yang diberi nikmat, kaya enggak nikmat, bingung. Jadi raja enggak nikmat. Ikuti jalan orang-orang itu. Kalau enggak lewat situ, kamu ke kiri. Jalan orang di murkali. Jadi akses kita itu steril. Kita melakukan wiri itu semuanya dapat. Kalau tadi, itu jadi istidrat. Karena tidak diimbangi, yang lain enggak ikut. Kalau ini satu kali mendayung, semuanya kan. Makanya cepat. Kalau ini, ini, ini. Sampai-sampai di Quran itu. Sampai-sampai di hadis. Ada yang paling mudah. Sampai orang itu enggak melakukan sholat sunat pun. Allah beranya, ini ahli surga. Apa lagi melakukan? Nah, ini permainan cuma di sini. Jadi kuatnya susung orang kan nikmat. Iya. Orang itu, kalau enggak nikmat kan stress, Pak. Kalau sudah orang stress itu habis. Nah, kita selalu dikasih kesulitan sama orang. Tapi, kesulitannya gandeng sama kemudahan. Nah, orang ini enggak sabar. Kesulitannya dikira enggak gandeng. Terlalu lama. Terlalu lama. Pokoknya gini. Nanti, malam ini kamu sulit. Sampai isrok. Mesti ada itu. Kalau orang beriman loh ya. Tapi kamu enggak sabar. Nah, misalnya kamu sekarang harus. Kamu sudah keluar dari ketetapan Allah tadi. Tidak dapat kamu. Menyelesaikan juga, tapi tambah masalah. Misalnya orang, Wah, kesuaiin ke Kiai. Kedukun aja. Atau saya membuat satu tindakan, apalah. Sekala cara. Pokoknya selesai. Kamu bermasalah tadi dengan orang, masalah lagi dengan Tuhan masalahnya. Tambah dua. Selesaiannya itu istidrat. Batas sabaran tadi itu apa? Ada waktu tertentu dengan isrok, praisrok, baru ada ketahuan. Isrok kan misalkan. Oh, itu misalkan. Ya. Jadi butuh sabar, butuh waktu. Makanya kalau orang enggak sabar itu, misalnya kamu antri. Uh, saya sakit. Ada dokter. Pasti sembuh. Banyak sembuh. Setelah saya datang, Uh, orangnya 500. Ya, tau? Wah, pulang aja. Lama. Iya, iya. Gak ada kepastian. Gak sembuh. Ah, saya sabar antri aja. Tapi ada kepastian. Iya. Gitu, loh. Jadi orang itu kalau sabar itu, pasti karena ada janji Allah. Nah, kamu enggak sabar ya, Pak. Enggak bisa. Coba orang nanam pohon, enggak sabar. Ada orang datang, enggak sabar, jual aja, belum jadi. Dapat. Ya. Nah, ini gitu. Kena berlebihan. Nah, itu bisa melampaui batas kemampuannya. Makanya kenapa orang suruh energi itu sambil kita ambil, itu sampai bertafakur, sampai nilai tafakur itu 70 tahun, ibadah. Karena sakit. Energinya itu, bayangkan. Kekuatannya sampai kamu sesaat aja sudah saking kuat energinya. Nah, itu nanti bisa dirasakan dan bisa dibuktikan. Karena Nabi Ibrahim aja sudah, saya sudah yakin, Ya Allah. Tapi saya minta bukti supaya lebih yakin. Ibarat belum disentuh api sudah bercahaya. Apalagi kalau disentuh. Gitu. Kalau sudah disentuh, cahaya itu berlebar. Nah, kalau sudah kemana-mana, nah, itu kita bisa bagi-bagi. Gitu. Jadi, bagaimana caranya? Tidak ada itu. Cuma lewat situ aja. Cuma tinggal diisi komakang. Nah, yang paling sulit kan kita, kalau di bangun malam apa, kita bisa. Tapi waktu kita beradaptasi dengan manusia bergumuman. Nah, di sini, kita sering terhalangnya di selupanya di sini. Makanya dibutuhkan istriko dilatih itu supaya bisa itu, manusia bisa kena terbiasa mengistihkomo. Jadi, saya di awal pelajaran di abad itu enggak ada. Cuma ikut, cok. Cuma mifat sudur itu aja keterangan supaya setiap saya tanya cuma cikir. Sampai saya gini, cikir-cikir aja. Setelah 20 tahun baru saya ngetik. 20 tahun. Saya menentang terus pada dan saya enggak bisa terima. Tapi saya yakin saya enggak mungkin saya lebih pintar dari abad. Tapi karena enggak saya paham, saya enggak mau laksanakan. Nah, jawabannya cikir-cikir. Terus ambil 20 tahun baru saya dapet. Jadi gini, kamu masih menanam bibit. Misalnya bibit tanggalah. Kamu terlalu kesusu. Minta manganya lah. Ya itu. Biar aja. Nah, itu butuh sabar sampai kamu itu sudah pasti dapat. Tapi kalau enggak sabar kamu, kamu ini enggak kamu pelihara, kamu ambil manganya orang. Pelagiat. Kamu sampaikan punya orang. Wali, gini, 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 hebat. Yang hebat itu kan wali yang kamu ceritakan. Bukan kamu. Kamu namanya tukang cerita itu. Ya itu. Yang bahayanya ada ancaman. Ya. Ancamannya apa? Kamu menyampaikan kamu tidak melakukan. Jadi kita, saudara kita harus takwa begini. Sementara kita sudah enggak pecara itu. Banyak bapak-bapak jikir. Kita sudah jikir, ya masalah. Kalau bucuk. Jadi jawabannya setelah diamalkan. Nanti kamu dapat. Bukan jawabannya langsung rasanya. Kalau tadi kamu cuma jawaban dari kitab. Rasanya enggak ada. Karena itu yang merasakan, yang melakukan itu yang kamu baca. Ibn Ataylahika. Dia yang merasakan inti enggak. Karena itu hasil kerja dia. Nah tertipunya kita di situ. Boleh saja. Untuk merujukkan. Sama enggak hasil pelajaran saya dengan itu. Bukan untuk belajar itu. Hasil kita, kita cocokkan dengan wali ini tadi. Oh ya sama ya. Alhamdulillah enggak kering. Bukan kita belajar lewat situ. Orang membuat hal hikam tamat. Ibar saya sering sampaikan itu. Orang belajar silat tamat tapi enggak bisa main silat. Kebanyakan di situ terjebak. Kalau sudah tamat dua tiga kali dikira dia sudah menguasai. Enggak bisa. Makanya saya baca. Ditambah ilmu. Makanya orang yang enggak paham. Waduh hebat orang. Sudah begitu tinggi ilmu. Orang tertipu, dia tertipu. Itu biar nuntun orang buta, nuntun orang buta. Nah karena disindir dari, apanya, sairnya Gustur itu, yang sedih sampai, tur iso moco hanya bisa baca. Bisa dongeng, bisa nulis. Bakal sengsara. Nah itu, hidungnya itu sering dinyanyikan oleh orang-orang ahli sungai. Tapi jangan cuma dinyanyikan. Makanya kalau pengajian saya diorang ini, terus kita jelaskan ini loh isinya. Kangket-kangket. Jadi nanti itu nasehat jadi nanyian. Kiainya jadi tontonan. Cuma sejak sampai-sampai disitu. Ya itu, kita ya itu memberikan bukan hanya iklan, tapi ada barangnya. Ada obatnya. Orang minta kasih. Tapi orang bicara kita tasawuf, orang minta diceritain lagi wali-wali. Dikasih jikir juga. Tapi jikir yang sifatnya bukan urusan dekat atau membersihkan hati. Jikir untuk kepentingan-kepentingan. Ya. Dianggap sama saja jikir gak bisa. Coba. Ini bahaya. Kalau kita ngomong harus sampai tuntas. Apalagi kalau kamu ceramah. Untuk menikmati orang-orang semua. Dan dikukuhkan, dikuatkan. Itu kita masih diberikan informasi. Tercapainya nanti kalau sama tidak merasakan dikukuhkan, dikuatkan. Kalau belum itu masih dalam menuju ke sana. Nah itu butuh apa? Wal asli. Demi masa, demi waktu. Butuh waktu. Ya. Ini waktu. Iya. Misalnya orang itu puasa dulu baru hari raya. Ya. Ini butuh kesabaran. Ya. Kamu sudah menyampaikan hak butuh kesabaran. Kan ini ya. ibarat menanam ini proses kamu tunggu sampai berbuah. Gak ada ceritanya baru ditanam keluar buahnya itu. Kalau kamu sudah mengharap kesana bertanam keluar kamu pasti putus asa. Sebab Nabi saja sudah ditakdirkan yang panjang dia butuh butuh apa apa persyaratan untuk sudah jadi Nabi aja ada persyaratannya yang dia harus lakukan. Bayangkan starnya 25 tahun mulai 25 15 tahun 15 tahun itu baru setar untuk proses untuk mencapai kesempurnaan itu setarnya itu untuk menyiapkannya itu ibaratnya orang bertanam itu menyiapkan tanahnya itu supaya subur itu 15 tahun baru ditanam. itu 15 tahun Nabi dengan kondisi yang sulit di gunung gak ada siapa-siapa gak ada makanan gak ada sendirian suksesnya itu berbuahnya itu 23 tahun telah aku sempurnakan aku sempurnakan aku rindu Islam jadi agama itu 23 tahun gak main-main makanya kekuatan itu ada di jikir karena kita ini hidup itu kuatnya karena nikmat bukan karena banyaknya bukan karena nikmat kalau orang nikmat itu jadi ringan yang berat jadi karena ada nikmat di hidup seperti orang naik mobil seperti orang tidur kalau nikmat naik mobil kalau nikmat itu perjalanan itu jauh kayak jadi ukurannya bukan jauh lagi bukan banyak lagi dimulai sama Allah itu disitu karena kalau kamu cari nikmat yang di luar harus punya fasilitas dan sebagainya itu butuh waktu panjang belum tentu dapat dan harus kerja keras kalau nikmat di sisi Allah sudah ada gak perlu dicari tapi kita kadang-kadang ini kita gak perhatikan padahal disini ada mudah didapat dan semuanya sudah siap kalau kita kepingin nikmat mobil kepingin uang dan sebagainya belum tentu ya bahkan kalau dapat nikmat yang menipu karena menipu itu dia bisa hilang dia bisa rusak coba video call biar dilihat sama apa segembar video call nah ini gak bisa rusak nah makanya kenapa ulama' wali waduh bisa zuhud karena nikmat disini full ya jadi kalau kehilangan atau gak punya itu ada kita gak itu gak punya ini gak punya habis jadi yang bisa kita raih yang gratis yang mudah ini jadi kalau kehilangan itu atau kekurangan itu tidak kita masih punya nikmat disini gimana kembar ini apa mau ngomong kembar 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 ayo ngomong belum bisa ngomong ano Rahim 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 Siapa ini? Rahim 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 Dendokur Wesi Ya latifnya di Pelan Dwi-dwi Tidak usah Dijahar Di lembut Jadi Jadi Masing-masing Tapi Ya dikit saksim mimpin sana dikit Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.